Bapak Ibu Senang gak Nonton Satu judul Ya Filmnya kita suka gendernya Kholwat itu Kalau sudah tahu tekniknya mirip Kayak nonton Tahu-tahu sudah dua jam Gitu Tahu-tahu sudah sehari semalam Ada orang Teman saya Kerjanya nonton terus dibayar Tahu-tahu sudah dua hari Dapat duit Kan enak itu ya Tapi gak usah khawatir Kalau ini Bapak bukan lagi cari materi Berzikir latihan Untuk mengosongkan Dunia dari kolbu Karena kebahagiaan kita Setiap kali kita mampu mengosongkan Selain Allah dalam kolbu Kolbu itu bahagianya cuma dengan Allah Jika masuk Selain Allah di kolbu gelisah Masuk titik Baru lagi Degelisah Begitulah terus Maka setiap kali Orang mampu Mengeluarkan Noda hitam Di kolbunya Ini bahasanya agak vulgar Rasanya mirip Seperti orgasme Inilah yang bikin Candu dalam riadah Inilah yang bikin Candu dalam khalwat Inilah yang membuat Ahli zikir Tidak meninggalkan zikirnya Yang membuat Ahli khalwat Tidak meninggalkan Mihrobnya Kalau orang tadi Lalu menyembuhkan kolbu Hanya dengan Suatu zikir Tafakkur terhadap Ni'mat Ni'mat dari Allah Muhasabah terhadap Kesalahan Masalah lo Dan dengan syarat Dibimbing oleh Seorang guru Pewaris Rasulullah S.A.W Jika tiga ini Tidak masuk Maka batal Khalwatnya Tiga Meninggalkan Aktivitas Dalam waktu tertentu Berarti handphone Tidur gak Idealnya Kalau khalwat Handphonenya Ditaruh Disimpan ke mentornya Cuma dulu Kemarin-kemarin Kita buat Ruksoh Boleh buka handphone 15 menit Atau setengah jam Sebelum berbuka Uduh Itu Sinyal langsung Korotit pak Tiba-tiba Semuanya demam 15 menit Setengah jam Sebelum Apa efeknya Dalam setengah jam Itu mereka Lupa Kepada Allah Tapi gimana lagi Gak begitu Gak ada mau Khalwat Gak apalah Habis itu Kita hantam lagi Hajar lagi Dengan zikrullah Dua Yang ketiga Apa tadi Yang pertama Meninggalkan Yang kedua Zikir khusus Yang ketiga Dibimbing oleh Seorang guru Guru ini Misalnya punya Tim Dibimbing oleh Tim-tim dia ini Yang sudah punya Pengalaman Insyaallah Khalwatnya Itikafnya Nanti berefek Kedalam diri Kenapa Kenapa Mesti ada guru Kalau kita Ada was-was Nanti tinggal Tanya kepada guru Oh ternyata Orang kalau lagi Khalwat Tidak semuanya Mulus Ada tipe-tipe Orang Yang dia Khalwat Tapi pikirannya Masih jalan Di saat Dia berkhalwat Apa yang terjadi Was-was muncul Jika was-was Sudah muncul Ada yang Sanggup Melawannya Ada yang Tidak sanggup Disinilah Terjadi Mohon maaf Kenapa Ada orang Khalwat Tiba-tiba Miring Karena tidak Dibimbing Oleh guru Ya Di dalam kitab ini Di halaman 199 Dikatakan Was-was Itu ada dua Ma yu'alamu Qat'an Anallah Ta'ala Munazahun Ana Was-was Yang datang Dari syaitan Dan diketahui Secara pasti Apa itu Jika was-wasnya Tentang Sesuatu Yang bertentangan Dengan Tiba-tiba Ada bisikan Allah Dicipta Dari apa Allah Tinggal Di mana Ya Atau Ada bisikan Anallah Anallah Aku Allah Aku Allah Itu Itu pasti Batil Itu pasti Batil Ya Siapa yang Membisikkan itu Syaitan Maka disebutkan Dalam surah Al-A'raf Wa imma Yanzagannaka Mina Shaitani Nazgun Fasta'iz Billah Innahu Semi'un Alim Jika ada Tarikat Daripada Syaitan Maka Berlindunglah Kepada Allah Ya Itu sering Terjadi Maka untuk Melawan Ini Imam Al-Kushayri Itu Mewajibkan Sebelum Belajar Sebelum Kaluat Wajib Belajar Akidah Ahlusun Nah Supaya Tidak Mikir-mikir Tentang Allah Aneh-aneh Lalu Ada Yang Bukan Was-was De Ilham Mimpi Ilham Mimpinya Barangkali Mengganggu Dia Tapi Tidak Menyimpang Nah Hal ini Harus Dilaporkan Kepada Mentornya Mentornya Harus Lapor Kepada Gurunya Nanti Ketahuan Teruskan Ambil Atau Tidak Jadi Itu Ada Teknik Tekniknya Beberapa Murid Kalau Zikir Kadang-kadang Dia Halu Yang Datang Setan Tapi Menyerupai Wali Bisa Pak Wali Masih bisa Diserupain Mas Setan Yang Tidak Bisa Diserupain Orang Setan Cuma Nabi Muhammad Sallallahu Walehi Wassalam Wali Punya Korin Enggak Korinnya Bisa Datang Tapi Bapak Kalau Tahu Nama Ruhaninya Sik Wali Tinggal Sebut Namanya Maka Yang Datang Pasti Dia Bukan Korinnya Maka Saya Tidak Percaya Dengan Semua Mimpi Orang Atau Pengalaman Batin Orang Ketemu Syih Abdul Qadir Syih Syazili Syih Ahmad Bin Idris Ali Idris Saya Tidak Langsung Percaya Ini Ada Pengalaman Saya Baru Dari Banjar Asli Ini Banjar Palsu Banjar Wijaya Alhamdulillah Kita Kalau Datang Ke Satu Tempat Kita Tabarruk Mau Menjadi Murid Dari Guru Tempatan Alhamdulillah Allah Pertemukan Saya Dengan Murid Dari Ulama Ulama Yang Guru Guru Itu Dulu Favorit Saya Semua Di Antaranya Murid Murid Syekh Yasin Al-Fadani Namanya Tuan Guru Wildan Ada Di Martapura Murid Dari Abah Sekumpul Saya Datang Ternyata Sudah Disiapkan Ijazah Semuanya Padahal Kita Tidak Request Ijazah Ijazah Zikir Ijazah Talkin Ijazah Subhah Tasbih Itu Ada Ijazah Saya Dapat Beberapa Dan Dari Beliau Juga Ijazah Hadis Dan Kitab Hadis Itu Kayak Supres Bagi Saya Ketika Udah Selesai Pengijazahan Segala Macam Ikram Ikram Makan Saya Kemudian Cerita Guru Disana Kiai Dipanggil Guru Atau Pak Kiai Kita Panggil Tuan Guru Sebenarnya Saya dulu Pernah Bermimpi Tahun 2013 Walaupun Sudah Terlambat Bermimpi Gurunya Dari Tuan Guru Namanya Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani Saya Saya Mimpi Dalam Mimpi Itu Saya Minta Ijazah Zikir Atau Ijazah Kitab Kitab Hadis Ternyata Di Alam Mimpi Pun Syekh Yasin Tidak Terima Kalau Orang Cuma Dapat Ijazah Dalam Mimpi Kalau Ijazah Mesti Ketemu Hidup Padahal Beliau Sudah Meninggal Wali Ini Kalau Ketemu Dalam Mimpi Jika Benar Itu Dia Dia Tidak Berubah Dengan Masa Hidupnya Tidak Mau Kamu Ambil Dari Murid Murid Ku Akhirnya Saya Bilang Tayyib Baulada Baik Tuan Guru Saya Akan Belajar Kepada Murid Murid Engkau Saya Sampaikan Itu Kepada Guru Wildan Ternyata Beliau Ngomong Ke Salah Satu Murid Yang Khidmah Kepada Beliau Ketika Kami Sudah Keluar Sudah Balik Sudah Pulang Jika Mimpinya Ketemu Syetan Yang Menyerupai Guru Saya Pasti Syetan Bilang Aku Ijazahkan Kamu Dalam Mimpi Tapi Jika Itu Beneruhnya Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani Guru Saya Maka Dia Akan Mengatakan Seperti Beliau Berkata Masih Hidup Tidak Sah Ijazah Lewat Mimpi Ijazah Itu Mesti Ketemu Hidup Maka Saya Kenangan Wasiat Dalam Mimpi Itu Wasiat Mimpi Pengalaman Saya Saya Pertama Ketemu Murid Syekh Yasin Walaupun Tidak Kuliah Seperti Kita Tapi Beliau Bertahun Tahun Dengan Syekh Yasin Ilmunya Di atas Semua Profesor Ilmu Mereka Lebih Tinggi Lah Dari Kita Ijazah Sanat Lebih Tinggi Apa Pengalaman Itu Kita Sampaikan Guru Ini Ngerti Jadi Baru Tuan Guru Wildan Ini Yang Menjelaskan Ini Ciri-cirinya Kalau Yang Dia Temui Dalam Mimpinya Guru Saya Pasti Guru Saya Dalam Mimpi Tidak Mengijazahkan Maka Siapa Saja Yang Mimpi Syekh Yasin Dijazahkan Dalam Mimpi Itu Bukan Syekh Yasin Itu Mungkin Korin Korin Nyamar Jadi Syekh Yasin Orang Minta Ijazah Wah Nggak Enak Nolak Ya